Nih liatin sahabat Airnya bening banget tuh Jangan heran ya Ini aku pakai kaos kaki Karena kaki perempuan itu Termasuk aurat Jadi harus menukup aurat juga ya Walaupun main air di tempat ulum Nah sahabat Dan di sekitaran sebelah sininya itu Kayak hutan gitu deh Jadi ini kayak ada Di tengah-tengah hutan Di sekitarannya Kanan, kiri Depan, belakang itu Banyak pepohonan Hai Jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilbi Sahabat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di sini ada siapa, Bi? Ada Gilbi Ada Gilbi Ada Gilbi Gilbi ini sekarang lagi di mana? Ada di Sungai Nah sahabat Sekarang ini kita lagi ada di sungai Namanya itu Bentar ya Aku baca dulu Soalnya aku baru pertama kali Ke tempat ini Namanya itu Ini Wadi Al-Humrah Atau yang disebut dengan lembah Dan tempat ini berjarak 30 km dari kota Jeddah Dan tadi aku lewatin jalan kesininya itu Masya Allah Kayak masuk hutan Serius deh Banyak pohon-pohon Terus banyak ranting-ranting Terus ngelewatin kayak padang pasir kayak gitu Masya Allah lah pokoknya Dan aku ini sekarang Pagi-pagi Tapi mataharinya udah panas Nah sahabat Di sini tuh Lihat deh sekitarannya Adem banget Baru kali ini aku ngeliat Ada sungai seperti ini Jadi kayak Lihat Semacam situasi di kampung kayak gitu deh Soalnya di sini banyak air Terus ada sungai mengalir tenang kayak gitu Sebelumnya aku mau bacain dulu ya Soal Wadi Al-Humrah ini Jadi Wadi Al-Humrah ini Banyak versi tentang Muasalnya Wadi Al-Humrah ini Ada juga yang menyebutkan bahwa Wadi ini berasal dari sejumlah Wadi yang ada di Mekah Jadi luapan air hujan Memenuhi wadi-wadi Mekah Yang mencari jalan peluang Eh jalan pulang maksudnya Jalan pulang ke Laut Merah Melalui lembah Wadi Al-Humrah Yang ada di Jidah ini Masya Allah Lihat deh airnya Bening banget Sekitaran sebelah sininya itu Kayak Kayak hutan gitu deh Jadi ini kayak ada di tengah-tengah hutan Di sekitarannya Kanan, kiri Depan, belakang itu Banyak pepohonan Tuh Masih gem banget ternyata Aku juga selama lima tahun Ada di Kota Jeddah ini Baru tahu banget Tempat ini Masya Allah Ini senang Lihat deh Tuh airnya bening banget Untuk yang tinggal di kota Jeddah Warga Indonesia Kayaknya harus tahu deh tempat ini Biar mengobati rasa pengennya Tukang Pungu Halaman Misalnya kan di tempat-tempat lain Di kota Jeddah Jarang ya nemuin kayak gini Dan baru kali ini juga nih Aku lihat Ya kita main air sini yuk Kalau sebelah sininya Gak licin nih sahabat Karena Dipasangi jaring kayak gini Jadi ini aman Kalau anak-anak main disini Tapi kalau yang sebelah sininya nih Sebelah sininya ini agak licin Soalnya ada Ada lumutnya tuh Tuh ini ada lumutnya Kalau yang ini ada jaringnya Dan Wadi Alhumra ini Panjang banget sampai sana tuh Panjang sampai sana Di sana juga kelihatan kan Ada orang yang main air juga Sebelah kirinya aku Ada Kayak Hutan Banyak pohon kering Tuh mobil diparkir di sana Sebelah Kanan kirinya Pokoknya semuanya Pohon-pohon Ini kaki aku nih Jangan heran ya Kalau aku pakai kaos kaki Karena kan Kakinya Perempuan itu Termasuk aurat ya Kita Jalan ke sana ya Hai Gilbi Lagi ngapain Nongkrong Nongkrong di air ya Baru lihat ya Baru lihat ya Ada sungai kayak gini ya Sahabat Ini airnya Bening banget Mana Coba lihat Bening itu Artinya Bersih Akunya Berjalan Tuh airnya tuh Bening banget Sini Insya Allah Tuh 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 Kami Sekitarannya Pegang air Kita jalan ke sini ya Ini tuh Nggak licin sama sekali Karena Dipasangin jaring-jaring Jadi nggak bahaya nih Walaupun disini Memang banyak banget Lumut Kayaknya nih Kalau nggak dipasangin jaring-jaring Kayak gini Keleset deh Eh Masya Allah Ini ada bawang daun nih Kok bawang daun ada disini ya Pas banget Di tengah-tengah sungai Tumbuhnya Tuh Sahabat ini bener kan Bawang daun kan Tuh Bawang daunnya Tumbuh di tengah-tengah sungai Mana lagi Lepi Hei Masya Allah Pegang itu Itu bawang daun sayang Bukan tumbuhan Sok sini Airnya Terlihatin Deras banget Terlihat Terlihat Tidak Sahabat, sekarang aku Pindah tepat, tadi aku ada Di sebelah sana Nah, sekarang aku Agar maju ke segera sini Karena di sebelah sini Airnya lebih jelas Bisa dilihat sendiri Airnya lebih jelas Ini airnya dingin loh, sahabat Tunggu nih, daerah ini itu Ada batu-batu, kotak-kotak kayak gitu Untuk duduk Ini Jelas banget Tapi ini Gilby juga malah ketakut Tapi, sahabat Kenapa? Malah takut, tadi Di sana Gilby Tidak takut, karena Apa sih, airnya itu Tidak terlalu kenceng Kalau di sana Aliran airnya itu agak sedikit tenang Kalau di sebelah sini Memang agak sedikit kenceng sih Makanya Gilby juga mau beres nih Dan, insya Allah Lihat deh Itu ada burung apa tuh? Ada burung besar Lagi Nyeri makan Emang disini ada ikannya ya Tapi aku lihat Selama Disini tuh Tidak ada Tenggung ikannya tuh Pokoknya Untuk keluarga Gedah Untuk yang tinggal di Gedah Sayanya harus banget Saya datang ke sini Harus banget Datang ke Wadi Al Al apa sih? Al-Qumrah Al-Qumrah Aku lah lupa-lupa terus Pokoknya harus ngebalik ke sini Kayak di kampung Nemuin air kayak gini Udah kita seneng banget Karena kita Kalau di Kota Gedahnya itu Lihatnya betung-betung terus Nah Kalau ke sini Kita lihat Termisi air Lihat air yang bening Pokoknya Adem banget deh Apalagi kalau bisa Ngetek ininya itu Pas udah subuh Langsung ke sini Nanti adem banget Kesek banget Sambil sarapan Sambil ditemui Sama air Sungai Yang bening ini Oke deh sahabat Aku Udah dulu ya Videonya sampai disini Pokoknya segeng banget ya Mohon maaf ya Bila di video ini Ada kekurangan Untuk Yang menonton Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan Untuk Para subscribernya Uni Gilby Aku doakan Semoga cepat Cepat bisa umroh Agar bisa Nggak kewangi Dengan kami ya Oke deh Ini dunia Udah sedang banget nih Kita bawa sarapan dulu Karena Alhamdulillah Aku bawa sarapan dari rumah Aku akhiri aja Video ini Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Nah sahabat Sekarang Kita main airnya Udahan Dan sekarang Kita mau bersih-bersih Mau bilas-bilas Dan ini Aku bawa air Dari rumah nih Ini bukan air jam-jam ya Tapi ini pakai botol bekas jam-jam Ini air keran biasa Karena mau sebening apapun Air yang ada di sungai Atau air yang ada di laut Kita harus tetap Bersih-bersih Pakai air Yang dibawa dari rumah ya Nah sekarang Udah bersih Udah pakai baju Udah wangi Tadi tanah air Nyangkuh kayu dorah Ewa Tidak ada sakunya Hidang Hahaha Hahaha